Intro Halo semuanya, nama aku Ken Kristianti and welcome to my channel Hari ini aku pengen ngomongin tentang Cloud Kitchen Konsep yang lagi cukup menarik ya Karena sejak pandemi ini kan banyak orang yang mulai jualan makanan online di Instagram Ataupun ya makanannya harus dikirim gitu Jadi orang-orang pada gak bisa mumpung untuk makan di restoran Jadi Cloud Kitchen ini bisa biasa juga disebut sebagai Ghost Kitchen atau Virtual Kitchen Cloud Kitchen sendiri itu adalah restoran yang gak nyediain tempat makan Jadi bener-bener hanya delivery only Nah biasanya Cloud Kitchen ini partneran sama aplikasi yang menyediakan jasa delivery Kalau di Indonesia contohnya seperti Go Food atau Grab Food Menarik banget karena banyak pro-nya sebenarnya Tapi tetap aja namanya bisnis atau apapun yang kita lakukan semua ada pro dan kontranya kan Nah aku mau ngebahas sedikit tentang pro dan kontra dari Cloud Kitchen ini Jadi untuk pro-nya di Cloud Kitchen itu enaknya dia gak perlu sediain tempat duduk Karena fokusnya kan untuk produksi makanannya lebih banyak Jadi dia gak nyediain tempat duduk Jadi menghemat buat biaya sewanya Dan gak perlu benefit keduanya ya berarti Gak perlu untuk nge-hire waiter atau orang untuk ngelayani customer yang di restoran Jadi udah hemat lagi tuh Jadi hemat biaya sewa Hemat biaya gaji Terus biasanya izin-izinnya lebih gak ribet Karena kalau Cloud Kitchen seperti ini sebenarnya di rumah pun bisa Dapur rumah pun bisa Dan aku sebenarnya kayaknya udah lumayan ngeliat orang ngejalanin konsep ini Bahkan sebelum term Cloud Kitchen ini keluar Nah kemudian buat yang jago jualan Dia lebih enak karena kalau dia berpartner dengan Cloud Kitchen Berarti dia udah gak usah pusing mikirin kualitas makanannya Karena dia bener-bener bisa fokus jualan Dan yang ngerjain Cloud Kitchennya juga bisa fokus sama produknya Nah yang terakhir adalah otomatis biaya investasi Investasinya jauh lebih murah ya karena tadi aku udah sebutin Gak perlu biaya sewa Gak perlu hire orang untuk melayani customer Kayak di restoran Nah kontranya Itu promosinya berarti harus lebih kencang di digital marketing Karena dia gak bisa promosi di tempat keramaian Karena dia kan gak punya tempat bunduk di tempat-tempat yang rame Kayak mall atau ya kalau restoran kan misalnya ada di tempat keramaian ya Jadi memang orang udah rame ada di sana Restorannya tersedia Orang bisa langsung makan Jadi promosinya gak terlalu susah Tapi kalau misalnya gak ada tempat makannya Alias cuma Cloud Kitchen doang Ya otomatis mungkin endorseannya harus lebih kencang Terus iklan-iklan untuk digital marketing juga mesti lebih kencang Nah kontra yang kedua itu adalah bergantung sama jasa delivery Which is menurut aku kurang baik Karena resiko itu mesti dibagi-bagi ya Jadi kalau misalnya sebuah produk itu hanya bergantung sama satu channel distribusi Itu agak berat Jadi misalnya kayak sekarang nih Di restoran-restoran yang gak ada di GoFood atau GrabFood Pasti lagi kesusahan Karena produk mereka gak bisa dianterin pakai jasa layanan GrabFood atau GoFood Tapi cuma ada di GrabFood sama GoFood doang Gak ada di offline pun juga bisa jadi masalah loh Kalau misalnya app-nya lagi bermasalah Gimana? Jadi sebenarnya lebih disarankan itu Kalau bisa sih tetap punya dua-duanya Seandainya Apa namanya Cloud Kitchen pun Bisa jadi misalnya dia tetap gak mau bikin Tempat duduk untuk orang makan dan duduk di sana Bisa juga pakai konsep booth Dimana orang masih bisa datang untuk pick up makanannya sendiri Kemudian kontra lainnya adalah Biasanya brand loyalty-nya jadinya agak lebih kurang Karena Apalagi kalau biasanya Masuk di aplikasi jasa delivery ya Kayak GoFood atau GrabFood Karena biasanya orang kan kalau udah liat aplikasi gitu Pilihannya banyak Jadi Ya Bergantung banget sih sama delivery up-nya Kalau misalnya lagi gak ada promo Ya susah juga nih Jadi Ya itulah pro dan kontra-nya Menurut aku Cloud Kitchen tapi masih jadi konsep yang bagus dan menarik untuk menjelanin Terutama buat mungkin Teman-teman yang suka jualan Sebenarnya bisa juga loh Berpartneran sama Memang orang yang mungkin jago masak Gak harus sama Cloud Kitchen yang memang udah established Kayak ada beberapa merek Cloud Kitchen yang udah established Itu seperti yang core Tapi misalnya kamu punya teman yang memang jago masak Kenapa gak partneran Biar teman kamu Atau orang yang jago masak ini bisa fokus di produksi makanannya Dan kamu bisa fokus untuk Ngegedein brandnya Dan ngejualin barangnya Sekian aja sih pembahasan dari aku hari ini Thank you for watching See you on my next video Bye-bye